Assalamualaikum sahabatku kali ini aku akan membuat resep banana cinnamon bread untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis disini jadi mohon untuk diperhatikan jika kalian tidak mempunyai pisang kepok bisa menggunakan pisang ambon ataupun pisang raja kalau pisang ambon atau pisang raja tentunya baunya akan semakin harum lalu apa aja untuk bahannya disini aku menggunakan lima putir telur ini sudah aku pecah ya supaya bisa kelihatan bahwa telurnya masih segar juga tepung terigu aku menggunakan segitiga lalu juga ada baking soda lalu bubuk cinnamon baking powder gula palm sugar gula pasir yang coklat itu ya lalu juga menggunakan gula pasir yang biasa nah ini untuk pisangnya tadi sudah aku blender lalu juga gunakan margarin atau butter cair ini aku berikan tambahan untuk kismis opsional saja bagi yang suka kismis mixer mixer telur dengan gula pasir serta palm sugernya mixer hingga telur menjadi pucat lalu gulanya juga menjadi larut aku disini menggunakan mixer merk Philips jadi kurang lebih aku tadi memixernya antara 10 menit jadi sesuaikan dengan merk mixer masing-masing karena beda merk itu biasanya beda daripada karakternya masukkan untuk pisangnya yang sudah di blender lalu mixer dengan kecepatan medium masukkan untuk pisangnya yang sudah di blender lalu mixer dengan kecepatan medium supaya pisangnya bisa tercampur rata setelah itu campur tepung terigu baking powder baking soda juga sinamon sinamon bubuknya lalu masukkan juga mixer kembali jadi dengan kecepatan medium memasukkannya sedikit demi sedikit saja supaya cepat tercampur masukkan juga untuk mentega cairnya atau margarin cairnya usahakan untuk margarinnya sudah dingin ya jadi jangan hangat mixer kembali dengan kecepatan medium lalu kalau sudah akan kita aduk balik dengan menggunakan spatula aduk dengan menggunakan spatula pastikan bahwa margarinnya sudah tercampur tidak mengendap di bawah lalu disini aku juga akan tambahkan untuk kismis jadi nanti masukkan kismis ke dalam adonan ini tapi itu juga sesuai dengan selera kalian ya kalau kalian tidak suka dengan kismis kalau kalian tidak suka dengan kismis boleh ditambahkan misalkan misalkan cokocip atau mungkin keju tapi kejunya diparut lembut terlebih dahulu ya jadi untuk isiannya di dalamnya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing nah disini kalau sudah diberi cokocip diaduk kembali ya supaya cokocipnya bisa menyebar ke semua bagian daripada adonannya lalu siapkan untuk loyangnya aku menggunakan loyang aluminium foil seperti ini jadi menuangkannya tiga per empat saja jangan sampai penuh jadi untuk satu resep ini ya itu jadi tiga loyang jadi tiga loyang oval seperti ini lakukan hingga semua adonan tertuang ke dalam loyang kalau sudah siapkan pisang yang dipotong bulat-bulat tipis yang fungsinya untuk menaburi bagian atasnya letakkan untuk pisangnya di bagian atasnya seperti ini lakukan hingga semuanya selesai dan ini juga kembali sesuai selera ya kalau mau ditambah parutan keju di atasnya juga itu boleh-boleh saja jadi sesuaikan dengan selera kalian di sini oven sudah harus dinyalakan ya 10 menit sebelum adonan masuk jadi pastikan terlebih dahulu untuk ovennya supaya panas oven untuk adonannya selama 40 menit dengan menggunakan api atas dan bawah dengan suhu 170 derajat jadi sesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya di sini aku menggunakan oven kirin kalau menggunakan oven otang gunakan api yang sedang cenderung kecil selama kurang lebih 30 sampai 40 menit juga dan ini setelah 40 menit untuk banana cinnamon breadnya sudah matang dinginkan terlebih dahulu baru nanti siap untuk dipotong ini hasil daripada pembuatan aku hari ini sep banana cinnamon bread semoga kalian bisa mengikuti ya setelah dingin aku akan melihat untuk tekstur daripada banana cinnamon bread ini akan aku potong dan kita lihat bersama-sama seperti apa teksturnya jadi seperti ini ya untuk tekstur daripada banana cinnamon bread selamat mencoba resep daripada banana cinnamon bread ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye